Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyampaikan pemilu di luar negeri telah berlangsung sejak Senin 8 April 2019. Pemilu di luar negeri akan berlangsung bertahap mulai dari tanggal 8 hingga 14 April 2019. Menurut Wahyu Setiawan, secara keseluruhan pemilu di luar negeri berjalan lancar. Pemilu di luar negeri dilakukan terlebih dahulu untuk mengantisipasi hukum otoritas negara setempat. Meskipun dilakukan lebih dahulu dan secara bertahap, namun surat suara tetap akan dihitung pada 17 April mendatang di kantor perwakilan Indonesia di negara itu. Jumlah pemilih luar negeri adalah 2,086,285 orang yang akan tersebar di 789 TPS di berbagai negara. Terima kasih telah menonton!